Tulisan tangan yang saya buat ini ya dalam waktu beberapa detik saja sudah bisa kita ubah menjadi ketikan komputer seperti ini Dan ini bisa kita ubah bisa kita edit ya Ini tulisan tangan ya dan tulisan ini saya foto menggunakan kamera handphone ya Dan tampilannya seperti ini Setelah saya ubah muncullah ketikan komputer seperti ini Dan bisa dilihat ya hampir 99% ketikan komputer ini sama dengan Tulisan tangan yang saya buat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Cara mudah merubah tulisan tangan menjadi ketikan komputer dalam waktu beberapa detik saja Nah seperti yang teman-teman lihat Ini adalah tulisan tangan saya yang sudah saya foto menggunakan kamera handphone Nah sekarang saya akan ubah tulisan tangan ini menjadi ketikan komputer Dan kalimatnya persis sama Nah bagaimana cara merubah tulisan tangan ini menjadi ketikan komputer Ikutin terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut saya beritakan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Oke sekarang saya coba mengambil gambar dengan menggunakan handphone ya Ini gambarnya saya jepret ya Oke 1 2 3 Oke Nah sekarang tulisan yang sudah saya foto ini akan saya masukkan di komputer atau laptop ya Dan nanti kita akan coba rubah ya Kita lihat hasilnya Nah ini adalah tulisan tangan yang sudah saya masukkan ke dalam komputer atau laptop saya Dan tampilannya seperti ini Karena saya malas ngetik ya Saya akan rubah tulisan tangan ini menjadi ketikan komputer Nah caranya kita masuk ke Google Drive ya Tetapi terlebih dahulu teman-teman harus terkoneksi ke dalam internet Oke sekarang saya buka Google Chrome Atau Mozilla juga boleh Atau browser lainnya Dan pastikan teman-teman sudah masuk di email yang biasanya digunakan Atau email bebas ya Oke saya klik titik-titik yang banyak ini Kemudian scroll dan cari tulisan Drive Nah ini ya silahkan di klik Oke sekarang sudah masuk ya di Google Drive Ini ada beberapa sudah saya upload Nah sekarang saya akan masukkan tulisan tangan tadi ya Ini saya simpen di musik ya Nah bisa dengan di drag and drop ya Atau bisa juga teman-teman klik baru dan pilih upload file Oke saya pakai yang simple saja yang drag and drop ya Saya klik kemudian seret seperti ini Dan saya lepas di sini Oke proses Oke sudah masuk ya Saya close Nah yang ini teman-teman ya Foto tulisan tangan yang saya masukkan sudah masuk ya Di Google Drive Oke saya buka Nah tampilannya seperti ini Sekarang kita akan coba Rubah ya Oke caranya Klik kanan Kemudian pilih buka dengan Atau kalau bahasa Inggris Biasanya di sini tulisannya open with ya Nah setelah itu pilih Google Dokumen Atau Google Doc ya Saya klik Nah sedang proses Nah biarkan komputer atau Google Drive yang memproses semua tulisan yang sudah saya buat Nah Sudah muncul teman-teman ya Seperti ini Nah tinggal kita copy saja ya tulisan tangan yang tadi Ini kan bisa kita edit teman-teman ya Nah Ini kita bisa buat rata tengah Rata kanan, rata kiri kanan Seperti ini Nah tinggal kita copy saja ya Seperti ini Klik kanan Kemudian pilih salin Atau copy Dan kita pastikan di Microsoft Word Kita tekan Ctrl V Nah Hasilnya seperti ini Oke matematika adalah Ini Satu dari sekian banyak cabang ilmu Pengetahuan yang berperan dalam perubahan zaman Nah ini Matematika telah banyak memberi sumbang sih Terhadap perkembangan IPA Terakhir sama ya Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nah ini Jadi Tulisannya persis sama seperti aslinya Ya tinggal kita edit Ya seperti ini Tinggal kita tandai Kemudian kita buat rata kiri Rata tengah Rata kanan ya Atau rata kiri kanan Kita buat bold Kita buat miring Seperti ini Atau kita ganti warnanya Dengan warna yang kita biasa gunakan Nah seperti ini Atau pakai warna yang lain Seperti ini Jadi Jadi proses perubahan Tulisan tangan seperti ini Bisa dirubah dalam waktu beberapa detik saja Jadi Cara ini biasanya saya gunakan Ketika saya males ngetik menggunakan keyboard ya Dan cukup dengan tulisan tangan yang sudah saya buat Tinggal saya foto Kemudian saya masukkan ke Google Drive Dan hasilnya seperti ini Sangat simpel Praktis Dan Bisa diterapkan Oke teman-teman Saya kira ini tutorial singkatnya Tentang Cara mudah Merubah Tulisan tangan Menjadi ketikan komputer Hanya dalam waktu beberapa detik saja Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like Di komen Kemudian di share Ke sosial media masing-masing Supaya semua bisa merasakan Manfaat dari tutorial ini Kalau ada yang masih bingung bagaimana caranya Silahkan tinggalkan pertanyaan Di kolom komentar video ini Terima kasih atas waktunya untuk menonton Kita bertemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh